Hai guys balik lagi di channel aku Lena Hulu di video kali ini aku mau bagi resep cara bikin curos cocol dan cara pembuatannya ini mudah banget guys langsung saja untuk setiap bahan-bahannya kalian tinggal cek dan subscribe di bawah dan untuk cara pembuatannya ikutin terus videonya jangan di skip biar lebih paham pertama kita bikin cocolannya dulu ya masukkan dua bungkus susu bubuk denkau ini aku pakai denkau kemudian masukkan 1 sendok makan maizena 2 sendok makan dan gula pasir bisa disesuaikan selera ya selanjutnya masukkan 100 ml air dan masukkan juga satu bungkus coklatos selanjutnya kita masak dengan api sedang sambil kita aduk-aduk seperti ini supaya semua bahannya tercampur rata ini kita masak sampai airnya mengental ya selamat menikmati kalau airnya sudah mengental seperti ini sudah bisa diangkat dan dituangkan ke wadah yang sudah kita siapkan selanjutnya ini kita sisihkan dulu untuk tahap selanjutnya kita bikin curusnya ya pertama masukkan 2 sendok makan margarin gula 5 sendok makan atau sesuai selera saja selanjutnya masukkan air ini sebanyak 200 mili ya ini kita aduk-aduk sampai airnya mendidih dengan api sedang kalau airnya sudah mendidih kemudian masukkan tepung terigu yang sebelumnya sudah kita ayak ya lalu aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur kalau tekstur adonannya sudah seperti ini kemudian matikan kompor dan angkat kemudian pindahkan ke wadah yang sudah kita siapkan sebelumnya selanjutnya adonannya kita bolak-balik menggunakan spatula seperti ini supaya adonannya itu cepat dingin sehingga ketika kita memasukkan telur telurnya enggak matang ya kalau adonannya sudah dingin selanjutnya masukkan 2 butir telur lalu kita campur menggunakan spatula sampai adonannya tercampur rata pada saat mencampur telur biasanya adonan akan terpisah-pisah seperti ini tapi itu enggak apa-apa lanjutin aja untuk mengaduknya sampai semua bahannya tercampur rata nah kalau adonannya sudah tercampur rata teksturnya akan seperti ini untuk tahap selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik segitiga selamat menikmati selanjutnya ujung plastiknya kita gunting ini jangan terlalu besar ya dan spluit yang aku gunakan seperti ini bentuknya jadi untuk plastik segitiganya aku pakai 2 satu untuk tempat spluit dan satunya untuk tempat adonan lalu kita masukkan ke dalam minyak seperti ini untuk setiap ukurannya bisa disesuaikan dengan selera ya dan pastikan minyaknya sebelumnya sudah panas ya guys ini kita goreng dengan api sedang sampai adonannya berwarna coklat ya dan jangan lupa untuk terus membolak-balik adonannya supaya matangnya merata nah kalau sudah berwarna coklat seperti ini sudah bisa diangkat ya ulangi terus hal yang sama sampai adonannya habis ya selamat menikmati oke guys ini dia hasil curosnya untuk atasnya aku taburin sedikit gula halus jadi itu opsional ya bisa nggak pakai oke guys itu aja resep dari aku kali ini semoga videonya bermanfaat dan makasih banyak sudah nonton jangan lupa dukung terus video-video aku selanjutnya dengan cara subscribe, like dan juga komentarnya di bawah ya sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati